Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Utama Dalam rangka memperingati hari korupsi sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menggelar Seminar Nasional Perempuan Antikorupsi di Istora Senayan, Jakarta pada hari ini 12 Desember 2023 Dalam sambutannya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyampaikan Perempuan memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana korupsi Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember diperingati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Dengan menggelar Seminar Nasional Perempuan Antikorupsi Ada pun tema yang diusung dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Hakordia 2023 ini adalah Peran serta perempuan dalam pemberantasan korupsi Dalam sambutannya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak menyampaikan Perempuan memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana korupsi Karena perempuan adalah orang yang pertama kali mendidik anak Kami dari jajaran pimpinan KPK Mencoba memikirkan apa langkah-langkah yang tepat untuk mencegah korupsi Banyak cara yang perlu dilakukan Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Korupsi dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan Kami melakukan upaya-upaya pencegahan Banyak sekali upaya pencegahan yang telah kami lakukan Salah satunya metode ini Mengikut sertakan ibu-ibu Dalam upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi Kenapa kami meminta ibu-ibu itu Untuk ikut berperan Karena ibu-ibu inilah yang pertama mendidik anak-anak Kami menitipkan juga supaya anak-anak kita dididik anti korupsi Sebagai mana rencana program pembangunan jangka panjang Salah satu program adalah Pemberantasan tindak pidana korupsi RPJMP Pemberantasan korupsi Diharapkan tahun 2045 Tahun emas Indonesia Indonesia zero corruption Pemimpinan komisi pemberantasan korupsi Johanis Tanah juga menegaskan Pentingnya integritas kepribadian dalam diri Untuk jujur, bertanggung jawab, disiplin Bekerja keras, sederhana, berani dan adil Yang mana semua itu sudah tertuang dalam ajaran setiap agama Untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan Cara unik dalam meredam pertempuan antar suku Dilakukan oleh Aibda Sukmawadi, Babinkam, Tipmas, Polsek, Adonara, Timur Polres, Flores, Timur, Poldanusa, Tenggara Timur Kelompok suku yang bertikai akhirnya dapat rukun kembali Setelah diajarkan ilmu pertanian oleh Aibda Sukmawadi Dan merasakan hasil panen bersama Aibda Sukmawadi, Babinkam, Tipmas, Polsek, Adonara, Timur Polres, Flores, Timur, Poldanusa, Tenggara, Timur Namanya begitu populer bagi masyarakat petani di sana Warga yang tadinya saling serang antar kampung Dan mengakibatkan timbulnya korban Akhirnya dapat disatukan Dengan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Aibda Sukmawadi Mengajak kedua kelompok warga yang bertikai Untuk mengembangkan pertanian Cara tersebut efektif untuk meredam perang antar kampung Aibda Sukmawadi mengedukasi warga dengan menanam tanaman cepat panen Kegiatan pertanian ini dapat dijadikan dengan efektif Karena Aibda Sukmawadi mempunyai hobi bertani Dan menularkan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat Jadi bawang merah ini yang kita tanam Sejumlah 300 kilo ini kita datangkan dari kabupaten bertangga di Biman Saya memfasilitasi bawang tersebut Selanjutnya Aibda Sukmawadi membentuk 7 kelompok tani binaan 5 di antara kelompok tersebut Dahulu sering perang antar suku Tetapi akhirnya mereka bersatu Dan saling berdiskusi tentang ilmu pertanian Dan perdamaian pun tercipta Sehingga program Kamtip Mas dapat berjalan dengan baik Dengan semakin banyak petani yang ingin belajar pertanian Akan berdampak pada ketahanan pangan Serta meningkatkan ekonomi masyarakat Berbagai tanaman dengan waktu panen yang pendek Ditanam di wilayah Adonara Timur, Flores Timur Di antaranya cabai, kol, bawang, kacang-kacangan, dan lain sebagainya Dengan strategi komunikasi yang tepat Akhirnya wilayah yang tadinya berkonflik antar suku Aman dan bersatu kembali Bahkan berbagai suku tersebut dapat duduk bersama Dalam peningkatan perekonomian warga Melalui pengembangan ilmu pertanian Pemirsa tetap lah bersama kami Presiden utama akan segera kembali Terima kasih telah menonton!